Kamu cari hape di harga 1 jutaan? Nah pas banget nih, aku udah nyiapkan rekomendasinya yang mungkin cocok buat kalian. Berikut ini rekomendasi hape di harga 1 jutaan. Sebelum masuk ke daftar yang pertama, dalam video kali ini aku akan memberikan sedikit catatan buat kamu. Saat kamu berencana melakukan pembelian hape, maka banyak hal yang perlu diperhatikan. Contohnya saja, kamu harus mempertimbangkan dari segi spek, fitur kelebihan, kekurangan, dan hal-hal lain. Hal ini memiliki tujuan supaya kamu benar-benar menemukan perangkat yang terbaik yang cocok buat kamu. Semoga daftar-daftar hape kali ini yang sudah aku rangkum untuk kamu bisa membantu kamu yang sedang mencari hape. Tadmi 12C Di daftar yang pertama kali ini, hape di harga 1 jutaan yaitu Redmi 12C. Mari kita mulai dari bagian layarnya. Untuk layarnya, hape ini menggunakan layar IPS 6,71 inch 720 x 1650 pixel. Lanjut di bagian performanya. Hape ini menggunakan chipset Mediatek Helio G85 12nm dengan RAM berkapasitas 3GB dan storage berkapasitas 32GB. Kita beda di bagian sektor kameranya. Hape ini memiliki dua buah kamera belakang yang beresolusi 50MP dan 0,08MP. Dan satu kamera depan yang beresolusi 5MP. Di bagian ketahanan baterainya, hape ini menggunakan baterai yang berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian baterai 10W. Berikut untuk harga terupdate Redmi 12C dan untuk link pembeliannya seperti biasa, sudah aku siapkan di deskripsi di bawah video ini. Infinix Hot 30 Fly Di daftar yang kedua kali ini, hape di harga 1 jutaan yaitu datang dari brand Infinix dengan seri Infinix Hot 30 Fly. Secara tampilan, Infinix Hot 30 Fly ini memiliki layar IPS LCD berukuran 6,82 inch, 720 x 1640 pixel. Infinix Hot 30 Fly ini ditenagai dengan chipset Mediatek Helio G37 12nm. Di bagian penyimpanannya, Infinix Hot 30 Fly ini memiliki kapasitas 128 storage dan 4GB RAM. Untuk di bagian sektor kameranya, Infinix Hot 30 Fly ini menggunakan kamera beresolusi 16MP dan di bagian kamera depannya beresolusi 8MP. Pindah di bagian ketahanan baterainya sendiri, hape ini menggunakan kapasitas baterai yang berkapasitas 6000mAh dengan pengisian baterai 18W. Berikut untuk harga terupdate Infinix Hot 30 Fly dan untuk link pembeliannya seperti biasa, sudah aku siapkan di deskripsi di bawah video ini. E-Tel S23 Di daftar yang ketiga kali ini, hape di harga Rp 1 jutaan yaitu E-Tel S23. Mari kita mulai dari bagian layarnya. Untuk layarnya, hape ini menggunakan layar IPS LCD 6,6 inch, 720 x 1612 pixel. Untuk di bagian dapur pacunya, E-Tel S23 ini ditenagai dengan chipset Unisoc T606 12nm. Dan untuk di bagian penyimpanannya, E-Tel S23 ini memiliki kapasitas 128GB storage dan 8GB RAM. Dan masih banyak pilihan lainnya menyesuaikan kebutuhan kamu sendiri. Pindah di bagian kameranya, di sektor kameranya, E-Tel S23 ini menggunakan kamera beresolusi 50MP dan 0,08MP. Dan kamera depannya beresolusi 8MP. Pindah di bagian ketahanan baterainya sendiri, hape ini menggunakan baterai yang berkapasitas 5000mAh dengan pengisian baterai 10W. Berikut, untuk harga terupdate, E-Tel S23 dan untuk link pembeliannya, seperti biasa, sudah aku siapkan di deskripsi di bawah video ini. Poco M5 Di daftar yang keempat kali ini, hape di harga Rp 1 jutaan datang dari brand Xiaomi, dengan tipe Poco M5. Secara tampilan, Poco M5 memiliki layar IPS LCD 6,58 inch, 1020x2408 piksel. Poco M5 ini ditenagai dengan chipset Mediatek Helio G99. Di bagian penyimpanannya, Poco M5 memiliki kapasitas 128GB storage dan 4GB RAM. Untuk di bagian sektor kameranya, Poco M5 ini menggunakan kamera beresolusi 50MP, 2MP, dan 2MP. Dan kamera depannya beresolusi 5MP. Pindah di bagian ketahanan baterainya sendiri, hape ini menggunakan baterai berkapasitas 5000mAh dengan pengisian 18W. Berikut untuk harga terupdate Poco M5 dan untuk link pembeliannya, seperti biasa, sudah aku siapkan di deskripsi di bawah video ini. Redmi 12 Di daftar yang kelima kali ini, hape di harga Rp 1 jutaan yaitu datang dari brand Xiaomi dengan seri Redmi 12. Secara tampilan, Redmi 12 memiliki layar IPS LCD 6,79 inch 1080x2408 pixel. Redmi 12 ini ditenagai dengan chipset Mediatek Helio G88 12nm. Di bagian penyimpanannya, Redmi 12 ini memiliki kapasitas 128GB sonet dan 8GB RAM, dan masih banyak pilihan penyimpanan menyesuaikan kebutuhan kamu sendiri. Untuk di bagian sektor kameranya, Redmi 12 ini menggunakan kamera beresolusi 50MP, 8MP, dan 2MP, dan kamera depannya beresolusi 8MP. Pindah di bagian ketahanan baterainya, hape ini menggunakan baterai berkapasitas 5000mAh dengan pengisian 18W. Berikut untuk harga terupdate, Redmi 12 dan untuk link pembeliannya, seperti biasa, sudah aku siapkan di deskripsi di bawah video ini. Infinix Hot 30 Di daftar yang ke-6 kali ini, hape di harga Rp 1 jutaan yaitu datang dari brand Infinix dengan seri Infinix Hot 30. Secara tampilan, Infinix Hot 30 memiliki layar IPS LCD 6,78 inch 1080x2408 piksel. Infinix Hot 30 ini diteragai dengan chipset Mediatek Helio K88 12nm. Untuk di bagian penyimpanannya, Infinix Hot 30 ini memiliki kapasitas 128GB storage dan 8GB RAM, dan masih banyak pilihan penyimpanan lainnya menyesuaikan kebutuhan kamu sendiri. Untuk di bagian sektor kameranya, Infinix Hot 30 ini menggunakan kamera beresolusi 50MP dan 0,08MP, dan kamera depannya beresolusi 8MP. Di bagian ketahanan baterainya, hape ini menggunakan baterai berkapasitas 5000mAh dengan pengisian baterai 33W. Berikut untung harga terupdate Infinix Hot 30 dan untuk link pembeliannya, seperti biasa, sudah kusiapkan di deskripsi di bawah video ini. Vivo Y27 4G Di daftar yang ke-7 kali ini atau di daftar yang terakhir, hape DR ke-1 jutaan yaitu datang dari brand Vivo dengan seri Vivo Y27. Vivo Y27 ini memiliki layar IPS LCD 6,64 inch 1020x2388 piksel. Vivo Y27 ini ditenagai dengan chipset Mediatek Helio G85 12nm. Pindah di bagian penyimpanannya, Vivo Y27 ini memiliki kapasitas 128GB storage dan 6GB RAM. Untuk di bagian sektor kameranya, Vivo Y27 ini menggunakan kamera beresolusi 50MP dan 2MP, dan kamera depannya beresolusi 8MP. Pindah di bagian baterainya, hape ini menggunakan baterai berkapasitas 5000mAh dengan pengisian baterai 44W. Berikut untuk harga terupdate Vivo Y27 4G, dan untuk link pembeliannya seperti biasa, sudah kusiapkan di deskripsi di bawah video ini. Itulah dia rekomendasi hape di harga 1 jutaan yang bisa kalian pilih. Next-nya, aku akan membuatkan video rekomendasi hape di berbagai harga di setiap bulannya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian yang sedang mencari hape yang sesuai kebutuhan dan kemauan kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton video ini.